Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, semangat pagi Mana suaranya nih Bapak-Ibu? Semangat pagi Pagi, selamat pagi Terima kasih Mbak Nur Afriani Terima kasih Mbak Umi Nazwa Mungkin yang lain masih dalam kesibukannya Mempersiapkan orderan di akhir tahun Seperti mungkin Mbak Nindi Tapi Mbak Nindi juga sudah bergabung Dan sekali lagi saya mengucapkan Selamat datang, selamat bergabung Dalam klinik bisnis online rumah BUMN Palangkaraya hari ini Dan hari ini sekali lagi Kita sangat spesial pelatihannya Kenapa? Karena ini bisa dikatakan Pelatihan terakhir RB Palangkaraya di tahun 2020 Kita bisa katakan ini pelatihan yang spesial Jadi, karena ini pelatihan spesial Jadinya nanti hadiah-hadiah dari games pelatihan hari ini juga spesial Jadi, Bapak Ibu semua nanti jangan lupa untuk mengikuti games Atau challenge-challenge yang ada Salah satunya yang pasti adalah photo challenge Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan photo challenge kepada saya Atau Mas Andreas secara jatri Nanti untuk kita bisa pilih pemenang photo challenge Seperti biasa ya Dan kedua, karena kita pelatihan hari ini topiknya tentang photo product Jadi, nanti ada games juga Photo product usaha Bapak Ibu semua Di upload di sosial media Dengan caption dan hashtag yang nanti saya kirimkan Dan nanti akan kita seleksi bersama dengan narasumber kita hari ini Nanti akan terpilih 3 foto produk terbaik Tanpa editan dulu ya Bapak Ibu ya Jadi, nanti kita akan belajar step kedua tentang mengedit foto produk Tapi untuk games kita hari ini adalah nanti dari pelatihan hari ini Bapak Ibu silahkan praktekan foto produknya hanya menggunakan handphone Tanpa editan terlebih dahulu Jadi, kita mau lihat nih benar, bagus, atau seperti apa hasilnya Baru nanti kita akan masuk ke sesi kedua selanjutnya Mungkin di next time Untuk kita boleh belajar mengedit foto produk lebih bagus, lebih kece Dan langsung saja ini kita sudah bergabung bersama narasumber kita hari ini Narasumber kita adalah Mas Aan Dari Kreasi Nova Photo End Studio Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Halo Mas Aan Assalamualaikum Apakah bisa terhubung? Assalamualaikum Mas Iya Mas Aan Apa kabar Mas Aan? Alhamdulillah Alhamdulillah Baik, tapi ini pas lagi padam listriknya Alhamdulillah Nyalah, sebentar-sebentar saya nyalain dulu Untuk powernya Kita tunggu Mas Aan Dan Bapak Ibu yang lain Pak, memang suaranya kecil kah? Suara siapa ini Mbak? Mungkin audionya bisa dinaikkan Mbak Mus? Mungkin ada hujan kalau Pak, jadi suaranya tenggelam Oh, kebetulan daerah Menteng masih hujan Nyaring aja Mbak Mus tempat saya Suara Bapak dan suara Mbak Mus juga nyaring Oke, disini Pak Suaranya tenggelam Pak Terima kasih Mbak Nura Friani Oke, kalau saat ini Saat ini jelas Mas Aan? Di tempat Mbak Mus yang nggak jelas ini Baik, kita sembari kita mau menunggu memulai pelatihan hari ini Bapak Ibu bisa Kalau tempat saya gimana? Bisa terkopi? Jelas Mas Aan Apa sinyalnya kalau? Suaranya mulai putus-putus Pak, putus-putus Putus-putus Oh, Manu aja Ijinlah dulu Pak, nanti masuk lagi Siapa tahu suaranya keceng Boleh-boleh, silahkan Silahkan Mbak Mus Kita sambil menunggu yang lain ya Oke, kalau suara saya gimana yang bisa jelas? Jelas Mas Aan Apa putus-putus? Sangat jelas Oke, oke Kita tunggu beberapa menit ya Bapak Ibu Karena ini sudah 24 yang join Kita coba di angka 25 baru kita mulai Dan sekali lagi saya mengingatkan Karena ini materinya sangat menarik Kita nih mau sama-sama belajar nih Produk kita bisa lebih kece, lebih keren, lebih oke Ketika kita semua menggunakan handphone Tapi handphone saya masih jadul ini Pak Handphone saya masih hanya bisa untuk selfie Handphone saya begini-begitu Nah, kendala-kendala seperti itu Kita akan belajar sama-sama nih Tips dan trik dari orang temanggung nih Yang punya kebupatan temanggung nih Temennya Mbak Tantri Temen saya juga Supervisor dari RB Pertamina Temanggung Baik Dekat Magelang Pak Apa Mbak Mus? Dekat Magelang Oh, deket Magelang Kampungnya Mbak Mus ya? Ya Mantap Cuman tahun ini belum boleh pulang kampung yang Mbak Mus Terkait COVID ini Sebelumnya ada Mbak siapa nih ya yang angkat tangan Mbak S. Panatau Ada yang mau ditanyakan? Atau terklik aja itu? Baik, sepertinya terklik aja Baik, langsung saja Bapak Ibu Kita akan mulai klinik bisnis online kita hari ini Yang akan langsung disampaikan oleh Mas Aan Dari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Dengan topik foto produk kece Hanya dengan HP Mas Aan, kami persilahkan Oke, terima kasih Mas Untuk waktunya Assalamualaikum teman-teman Mungkin pada pelatihan hari ini Agak berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang lain Dikarenakan jika teman-teman ada kendala Atau mungkin mengalami masalah Dalam waktu pengambilan foto produk menggunakan handphone Atau mungkin selama pelatihan mungkin ada yang belum jelas Langsung gunakan fitur raise hand Nanti dibantu oleh Mas Agus Untuk mulai menjawab Masalah-masalah yang disampaikan teman-teman Insya Allah Kalau bisa saya jawab Saya jawab semangku saya Oke, kita mulai ya Mabik UMN yang di Temanggung Yang part 2 itu Mengenai Eh, bukan digital marketing Mengenai editing foto Editing foto itu melakukan Terusan dari yang part 1 Sebelumnya sama seperti ini Mengambil foto dengan menggunakan handphone Dan peralatan yang seadanya Setelah itu rencana kita Tuk, gimana caranya mengupload Agar menungkrak penjualan kita Itu nanti saja Oke, kita bahas Mulai dari foto produk yang kece Dengan HP Oke Apa sih tujuannya membuat foto produk Kita Yang intro ini Cepetin saja ya Mungkin kalau ada yang tanya Langsung mengangkat tangan Oke Yang pertama Untuk menjangkau dan menarik perhatian Lebih banyak konsumen Membeli produk Anda Sebagai contoh ini gini Teman-teman ketika Mengunjungi suatu toko Yang tampilannya rapi Bersih Dengan toko yang berantakan Dan Seadanya untuk Posisi barang yang sama Harga yang sama Dan bentuk yang sama Warna yang sama Apapun Pokoknya sama Teman-teman kira-kira akan memilih Yang dimana Termasuk harga yang sama juga Apakah teman-teman akan Mengunjungi Yang Berantakan Atau yang rapi Nah itu Jawabannya Mungkin bisa dijawab oleh Teman-teman sendiri Yang disini ya Oke Yang kedua Kenapa harus ada foto produk Untuk menghindari konten yang sama Apalagi beberapa konten kan Pasti ada hak cipta Nah itu nanti Daripada kena Apa namanya Model release Atau Property release Lebih baik disarankan Untuk membuat sendiri Yang ketiga Visual speaker Jadi gambar itu Lebih mudah dipahami Sekarang gini Contohnya seperti ini ya Teman-teman ketika melihat Seperti ini Dengan hanya sekedar tulisan Atau sekedar suara Seperti yang saya ungkapan ini Misal tanpa Tanpa ada gambaran sama sekali Kira-kira Di imajinasi teman-teman itu Lebih Lebih Memahami yang mana Terus yang ke Keempat nih Penjualan meluas Mengenal Varian produk Ketika Kita Diberi beberapa opsi Pilihan Misal Sepatu Dengan ukuran yang sama Barang yang sama Harga yang sama Tapi ada beberapa pilihan Merah Hitam Atau putih Nah Merahnya itu seperti apa sih Apakah merah tua Merah marun Atau merah muda Kan Dengan gambar itu Lebih Lebih mudah Untuk menjelaskan Ke calon pelanggan kita Selain itu Lebih kelihatan profesional Transparansi Akan detail produk Yang membuat pelanggan Akan nyaman Kelebihan-kelebihannya Apa aja Yang akan diberikan Pada produk Teman-teman itu Oke Mungkin sampai disini Ini lima dari Sebagian besar Kenapa tujuan Membuat foto produk Kalau ada yang Kurang dimengerti Atau Mungkin ada yang mau ditanyakan Langsung Ditanyakan aja ya Teman-teman ya Nanti resen Oke Nah tips Foto produk Dengan ponsel Ibarat kata ini Sebelum kita perang Kita harus tahu Apa senjata kita Apa strategi kita Yang pertama Kenali dulu Fitur ponsel Anda Sekeliling Anda Termasuk dengan pencahayaan Kita membuat konsep nih Ketika kita Ekspetasinya tinggi Tapi Perangkat yang kita punya itu Terbatas Nah itu juga menjadi Kendala tertentu Yang kedua Ketika kita punya Fitur yang bagus Tapi kita tidak manfaatkan Itu juga menjadi Kendala tertentu juga Yang kedua Jika tidak mendesak Jangan gunakan Flash Pada ponsel Kenapa Anda Tidak boleh menggunakan Flash Ini bukan tidak boleh sih Tapi Jika tidak Terdesak sekali Itu karena Kalau Flashnya Di ponsel itu Pertama pencahayaannya Nanggung Yang kedua Direct Itu akan membuat Pantulan-pantulan Cahaya Dan kelihatan Lebih keras sekali Hasil efek fotonya Terus kenapa Jika tidak mendesak Jangan gunakan Fitur zoom Kalau tidak mendesak ya Itu karena Alasannya Kalau di zoom Resolusinya akan Beda dengan Kamera-kamera Yang memang Layaknya kamera Digunakan untuk Misalnya tenaga Fotografer Profesional Itu kan Memang Resolusinya Karena sensornya Juga besar Kalau Pakai handphone Terus dipaksain Zoom Nanti takutnya Detailnya Akan hilang Yang ketiga Sebaiknya foto Yang Anda edit Namun tidak melakukan Perubahan yang signifikan Misal contoh Perubahan yang signifikan Warnanya Warnanya dibikin Kelihatan berbeda Misal Barang aslinya Warnanya Biru Tapi Ketika Biru tua Tapi ketika Ditampilkan Di Dalam Lapak Itu warnanya Biru pastel Atau Mungkin bentuknya Diperindah Nah Mungkin Beberapa teman-teman Punya pengalaman pribadi Ini pasti Ketipu ketika Belanja Online Pastilah Satu kali Dua kali Pasti Ada yang mengalami Hal seperti itu Karena Foto Sama Realitinya Berbeda Yang keempat Perbanyak Referensi Pengambilan Dan terapkan Metode ATM Ini sering Dipakai Cuma Untuk Fotografer Videografer Atau Desainer Itu sering Pakai Cara ini Sumbernya Dari mana Referensinya Kita bisa cari Di google Google image Atau mungkin Bisa cari Juga di Pinterest Atau mungkin Lapak-lapak Marketplace Seperti Shopee Tokopedia Bukalapak Atau mungkin Bisa juga di Sosmed Seperti Instagram Dan sebagainya Itu dari Teman-teman Sudah Kira-kira Sudah Membayangkan Oh ini Produk saya Kalau diberikan Foto seperti ini Nanti jadinya Seperti ini Sudah Setelah Kita amati Kita tiru Terus kita Modifikasi Oh ini Bagusnya Yang ini diganti Seperti ini Ini diganti Seperti ini Gitu Yang kelima Selalu kreatif Berinovatif Dalam mengambil foto Kenapa harus Kreatif Dan berinovasi Alasannya Cuman simple Satu saja Ketika kita Jalan-jalan ke mal Atau mungkin Kedalam pasar Yang rame Kita pakai Baju Baju Biasa Misal Panjang Itu Kalau kita Bukan Selebritis Atau Selegram Atau Orang terkenal Pasti Tidak ada Yang melirik Tapi ketika Teman-teman Jangankan Berjalan Diam Aja Tapi pakai Kostum Badut Atau Kostum Beruang Jangankan Berjalan Insya Allah Teman-teman Pastikan Dilirik Oh ini Ada Badut Oh ini Ada Beruang Dan sebagainya Itu sama Seperti ini Ketika kita Sama Tidak ada Kreatif Tidak ada Inovasi Dengan Produk-produk Foto-produk Yang lain Ya Kita gitu-gitu Aja Akan kalah Dengan yang Punya Uluran Tinggi Misalnya Tinggi Nah disitu Teman-teman Akan kalah Tapi kalau Teman-teman Kreatif Itu insya Allah Bisa Ngimbangin lah Minimal Minimal Itu ngimbang Oke Next Persiapan Sebelum Mengambil Foto-produk Yang pertama Buatlah Konsep Kenapa Kalau tidak ada Konsep Itu fotonya Mesti Akan Berantakan Saya yakin Itu Kisah All shop Itu biasanya Saya melakukan Pelatihan Dimanapun Di disperindak Di rumah BM Itu hampir sama Penyakitnya Ketika Kita mau Bikin foto Itu keburu Sudah misalnya Kita Jualan roti nih Wah Sudah Dipesen Belum sempat foto Belum sempat tanu Langsung Dikirim Kalau tidak Gara-gara Malas Seperti itu Terus kita Bikin Kalau Difoto Bikin konsepnya Dadaan Wah ini Sudah keburu Mau diambil Sama pelanggan Terus Ah fotonya Asal-asalan Ajalah Yang penting Kelihatan Detail barengnya Seperti itu Sebaiknya Dihindari Untuk ke depannya Terus Persiapkan juga Alat pendukung Seperti background Property Dan lain-lain Ini Yang saya sarankan Teman-teman Sebaiknya Pengadaan Kecuali memang Betul-betul Kepepet Misal Property itu Bisa Tidak harus beli Misal dari bahan baku Itu bisa Jadikan property Background juga Tidak harus Yang wow Itu tidak harus Bisa juga Menggunakan Background-background polos Kalau background polos Itu malah Biasanya Terfokus pada Produknya Yang Disarankan Seperti itu Tetap kreatif Tanpa harus membeli Kita Hemat budget Apalagi di Rapan Demik ini Beda dengan Yang dulu Kalau dulu Cari uang Tidak gampang Jadi beli-beli Tidak masalah Tapi kalau yang sekarang Agak berbeda Oke Yang Yang kedua Poin kedua Kenali ponsel dan produk Anda Jelas ini ya Wajib ya Hukumnya Kenalin produk yang akan menjadi Fokus utamanya Di sebelah mana Apa sih yang keunggulannya Misal produk Teman-teman menjual Pinsa Apa sih yang membedain Pinsanya teman-teman Dengan pinsanya yang lain Misal Oh ini toppingnya Tempatku lebih besar Atau lebih Tebel Atau mungkin lebih banyak Variannya Nah itu Disitu yang akan jadi Sorotan utama Fokus foto produk Yang kedua Kenali fitur dan Kemampuan ponsel Ini jelas Seperti yang saya Ungkapkan tadi ya Terus Untuk tipsnya Juga bisa dibaca Kemarin modulnya Sudah saya berikan juga Jangan asal Memilih properti Misal Contoh nih Produk teman-teman Misal jualan kopi Terus backgroundnya Pakai background Yang lain Misal Background coklat Atau biji coklat Atau mungkin daun-daun Tapi daun-daunnya Yang aneh-aneh Nah itu Bukanya Menambah Bagus Malah kelihatan Merusak Merusak Menjadi aneh kan Ketika kopi Disandingkan Dengan biji coklat Atau Misal Jualannya Jualan handphone Terus Sampingnya ada Kalau misal Handphone Terus Ada koyok kopi Atau buku tulis Tidak masalah Dengan catatan Fotonya Yang kita fokusin Itu lebih besar Dibanding Propertinya Tapi kalau Sudah melesetnya Terlalu jauh Itu kelihatan Insya Allah Ini kelihatan Jadi aneh Pasti Lainnya adalah Pencahayaan Pencahayaan Mungkin teman-teman Selama pelatihan Dibagi menjadi Dua ya Natural light Dan artificial light Artificial light Itu Pencahayaan Yang menggunakan Apa namanya Buatan Misal seperti Lampu Belajar Atau pakai LED Atau mungkin Pakai Yang ada Kamera Pakai Flash Natural light Berarti pencahayaan Yang menggunakan Atau mengandalkan Dari Cahaya Matahari Nah Yang tiga ini Biasanya jarang dibahas nih Di pelatihan-pelatihan lain Yaitu Mix light Mix light itu Paling sering digunakan Dengan oleh Fotografer-fotografer Yaitu Mencampurkan Antara pencahayaan Natural dan Pencahayaan Artificial Kapan sih Natural light Bagusnya Nah ini Apa Pemutretannya Misal di Luar Atau di outdoor Itu bagusnya Di kisaran Jam 7 Jam 8 Jam 9 Maksimal Jam 10 Kalau Sore ya Jam 5 Jam 4 Atau Jam 3 Sore Kenapa Kalau Jam 11 Sampai Dengan Jam 2 Apakah Hasilnya Jelek Tidak Jelek Cuman Agak Keras Kalau Teman-teman Bisa Menghandle Untuk Penempatan Bayangannya Sehingga Jadi Bagus Terus Cahayanya Bisa Lebih Lembutin Dengan Misal Dengan Kain Atau Apa Itu Bisa Hampir Sama Hasilnya Tapi Lebih Ribet Dibanding Ketika Teman-teman Pengambilannya Di Jam-jam Itu Yang Kedua Gunakan Reflektor Untuk Mengontrol Cahaya Jadi Kalau Misal Teman-teman Mau Bikin Cahayanya Rata Tapi Mengandalkan Cahaya Dari Jendela Misal Jendelanya Sebelah Kiri Terus Ada Bendanya Teman-teman Di Tengah Yang Sisi Sebelah Kanan Otomatis Kan Jadi Gelap Gunakan Reflektor Apakah Reflektor Itu Tentu Jawabannya Tidak Teman-teman Bisa Menggunakan Apapun Benda Yang Sifatnya Memantulkan Cahaya Misal Seperti Kertas HPS Putih Itu Paling Gampang Kalau Bendanya Kecil Atau Mungkin Kain Bahkan Baju Yang Berwarna Putih Asal Memantulkan Cahaya Insya Allah Bisa Dizgunakan Untuk Terus Untuk Mix Light Tadi Sudah Saya Jelaskan Yang Perlu Diperhatikan Lagi Adalah Jatuhnya Bayangan Jangan Sampai Jatuhnya Bayangan Itu Mengganggu Ini Biasa Bayangan Ini Jadi Momok Tidak Semua Maksudnya Semua 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 Orang Yang Suka Foto Dari Fotografer Amatir Sampai Fotografer Profesional Biasanya Yang Jadi Momok Itu Jatuhnya Bayangan Karena Kalau Salah Fotonya Jadi Kesannya Jadi Aneh Oke Next Artificial Mix Dan Mix Kita Bahas Untuk Artificial Light Pertama Ketika Teman-teman Ingin Menggunakan Lampu Lampu Misalnya Lampu Belajar Atau Lampu LED Pastikan Teman-teman Di dalam Kardus Membaca Dulu Apakah Teman-teman Membelinya Itu Bagus Untuk Khusus Untuk Membaca Atau Bagus Untuk Situasi Tertentu Karena Secara Interior Design Itu Biasanya Memperhatikan Ini Termasuk Ruangan Teman-teman Berapa Harus Dibeli Berapa Lumen Tapi Kita Tidak Bahas Itu Karena Ribet Kita Bahasnya Ketika Teman-teman Beli Yang Cold White Biasanya Ada Itu Ditulisannya Itu Jatuhnya Nanti Akan Jadi Agak Kekuningan Dan Perhatikan CRI Color Render Index Itu Namanya Itu Pengaruhnya Di warna Seperti yang Di Apple Ini Teman-teman Bisa Memperhatikan Biasanya Bulam-bulam Yang Mempunyai CRI Tinggi Itu Seperti Contohnya Panasonic Atau Filip Ini Saya Bukan Brand Ambassador Mereka Tapi Rata-rata Untuk Akurasi CRI Lebih Bagus Dibanding Merk-merk Lain Ini Pasti Ada Di Kartus Itu Insya Allah Pasti Ada Boleh Dilihat Biasanya Kartus Habis Diambil Bulamnya Terus Dibuang Cuma Dilihat Wattnya Teman-teman Biasanya Color Temperature Itu juga Menentukan Sama Semakin Besar Itu Biasanya Warnanya Jadi Kebalikan Kalau reality Misal Di 2000 Kelvin Itu Biasanya Warnanya Nanti Jadi Biru Tapi Secara Mesin Itu Akan Mengimbanginya Jadi Orange Atau Agak Yellow Wow Begitu Juga Dengan Kebalikannya Oke Next Sampai Ini Mungkin Ada Pertanyaan Dulu Mas Agus Mungkin Ada Yang Pertanyaan Atau Tidak Itu Soalnya Setelah Ini Masuk Ke Sudut Pengambilan Belum Ada Mas An Bisa Dilanjutkan Aja Dulu Mas Oh Sorry Mas Ini Ada Satu Pertanyaan Baru Ini Baru Masuk Dari Mbak Nur Afriani Via chat Mau tanya Kalau di kamera HP saya Kan Ada tulisan HDR Fungsinya Apa ya Itu mas Jadi fungsi HDR di kamera HP apa itu mas Bisa dijawab langsung Mas Saya persilahkan Oke 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 Baik Untuk Ibu Itu HDR itu Singkatannya High Dynamic Ring Jadi Suatu Kemampuan Yang dimiliki Oleh kamera Untuk Mengangkat Atau Melihat Detail Dari Batas Tergelap Dengan Batas Terterang Ketika Digabung Itu nanti Fotonya Yang shadow Jadi Angkat Jadi Agak Terang Yang Highlight Nya pun Akan Turun Jadi Fotonya Kesannya Seperti Rata Rata Terang Semua Rata Terang Semua Untuk HDR Seperti itu Jadi Kalau teman-teman Misal Ada Grada Sini Belakang Itu Gelap Terus Sampingnya Sini Terang Ketika kita Pakai Fitur HDR Yang Gelap Insya Allah Ikut jadi Terang Gitu Mungkin Bisa Dipahami Atau Masih Bingung Bagaimana Mbak Norafriani Udah cukup Jelas Atau Mungkin Mic-nya Bisa Dinyalakan Kalau Bertanya Jadi Bisa Lebih Lebih Jelas Lagi Silahkan Mbak Norafriani Kalau Kurang Jelas Atau Sudah Jelas Oh Ini ada Lanjutannya HDR itu Bagusnya digunakan Pada malam hari Atau siang hari Kalau itu Tergantung konsep Tergantung Konsep Jadi kalau Digunakan Untuk di tempat Yang gelap Sekali Itu Biasanya Kalau kamera Kamera Handphone Rentan Dengan noise Bintik-bintik Warnanya Hijau Tapi Bintik-bintiknya Lumayan Mengganggu Kalau Terlalu banyak Sedikit Tidak Mengganggu Kecuali Konsepnya Dibikin Seperti Retro Seperti itu Jadi Tergantung Konsepnya Tergantung Konsep Mau Dibikin Rata Semua Di Foto Manapun Intinya Satu Ketika Kita Melakukan Fotografi Itu Sebisa Mungkin Pengaturan Cahayanya Baik Terima kasih Mas An Untuk Jawabannya Mungkin Bisa Lanjut Lagi Terima kasih Untuk Informasinya Sudah Dipahami Atau Belum Sudah Paham Fungsinya Tadi Oke Kita Lanjut Sekarang Ke Sudut Pengambilan Ini Bukan Suatu Patoan Tapi Biasa Digunakan Untuk Fotografer Fotografer Produk Itu Sudut Pengambilan Yang Seperti Ini Yang Pertama Overhead Atau Flatlay Sudut 90 Dajat Jadi Benar-benar Dari Atas Yang Kedua High Angle Sudut Dari 70 Sampai 75 Derajat Yang Ketiga Sudut Seperti Ketika Kita Memandang Mija Sudut 35 Sampai 45 Derajat Maksudnya Mija Makan Mija Makan Sejajar Dengan Dada Atau Leher Biasanya Rata-rata Di Bagian Perut Sejajar Dengan Itu Kita Melihatnya Ketiga 30 Sampai 45 Derajat Terus Yang Ke Empat Sudut 40 Derajat Ini 20 Derajat Maaf-maaf Yang Terakhir Atau E-level Itu Sudut Sejajar Benar-benar Sejajar Nah Gimana Kita Nentuinya Ini Biasanya Kalau Di Pelatihan-pelatihan Mungkin Teman-teman Disuruhnya Untuk Mengeksplorasi Melakukan Eksplorasi Jadi Oh ini Kelihatan Bagusnya Disini Kelihatan Bagusnya Disini Itu Kalau Di Pelatihan-pelatihan Biasanya Seperti itu Sebenarnya Ada tipsnya Nah Itu tadi Kan Saya pernah Katakan Yang Sebelumnya Teman-teman Harus Mengenali Produk Atau Keunggulan Dari Produk Teman-teman Tujuannya Disini Kita jadi Bisa Terfokus Untuk Pengambilan Fotonya Untuk Menentukan Sudut Pengambilannya Seperti Sample Ketika kita Foto Burger Apakah Dari Atas Bagus Bagus Dari 35 sampai 45 Bagus Bagus Tapi Akan Lebih Bagus Ketika kita Memperhatikan Sorry Sorry Memperhatikan Layar-layarnya Layar kan Yang ditampilkan Biasanya Ketebalan Dari Layar-layar Yang ada Di Burger Itu Jadi Sebaiknya Fotonya Pengambilannya Dari Cara Eye level Nanti Sama Seperti Ini Kita Misal Mau bikin Apa ini Cookies Cookies Kalau dari 30 Derajat Gimana Bagus Dari 20 Derajat Bagus Juga Tapi Akan Lebih Bagus Dan Kelihatan Topeng Keatasnya Ketika Kita Ngambilnya Dari Atas Atau Flat Lay Nah Biasanya Kalau Teman-teman Ngikutin Pelatihan Biasanya Ini yang Paling Sering Ditanyakan Gimana Cara Mengambil Foto Yang Bagus Itu Gimana Terus Itu Biasanya Pematerinya Juga Menjawab Coba Eksplorasi Sebenarnya Ada tipsnya Seperti ini Sebelum Ditanyakan Saya Jawab dulu Tipsnya Paling Sering Ditanyakan Ketika Pelatihan Pelatihan Dan ini Pelatihan Antara sesama Fotografer Dan pelatihan UMKM Paling Sering Banyak Ditanyakan Menentukan Sudut Pengambilan Pastiin Dulu Apa Yang Jadi Fitur Atau Unggulan Utama Dari Produk Teman-teman Setelah Itu Baru Kita Bisa Membantu Untuk Menjawab Dari Sudut Mana Nah Ketika Sudah Dapat Sudut Mana Baru Teman-teman Melakukan Eksplorasi Dari Pengambilan Sudut Sudut Lain Misal Oh Ini Bagusnya Burgernya Dari Sudut High Level Terus Melakukan Eksplorasinya Geser Kiri Geser Kanan Dulu Kalau Oh Ini Sudah Bagus Disini Kita Eksplorasi Lagi Dari Sudut Sudut Yang Lain Yang Ini Tidak Masalah Tapi Setidaknya Kita Sudah Ada Satu Foto Yang Terfokus Pada Fitur Keunggulan Dari Produk Teman-teman Oke Kita Next Komposisi Foto Yang Bagus Setelah Kita Melakukan Konsep Untuk Pengambilan Sudut Pengambilannya Berapa Kita Mulai Melakukan Komposisi Elemen Komposisi Foto Produk Itu Biasanya Satu Penentuan Konsep Penentuan Konsep Yang Dimaksud Konsep Itu Adalah Gambaran Kita Kira-kira Membuat Kita Berimajinasi Atau Mungkin Digambar Di Kertas Lebih Dahulu Ini Kira-kira Fotonya Mau Jadinya Seperti Ini Mungkin Ada Referensi Dari Google Atau Dari Pinterest Terus Setelah Itu Kita Tentukan Backgroundnya Mau pakai Apa Cahayanya Dari Mana Backgroundnya Warnanya Apa Produknya Nanti Jadinya Seperti Apa Diatur Seperti Apa Terus Yang Terakhir Bugjetting Bugjetting Itu Juga Merupakan Konsep Jadi Kalau Kita Oh Ini Aku Propertinya Misal Harus Bahan-bahan Ini 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 Bahannya Ada Kalau Misal Habis Kita Harus Beli Otomatis Itu Maksudnya Bugjetting Yang kedua Penentuan Sudut Pengambilan Tadi Sudah Saya Sampaikan Di sebelumnya Termasuk Fokus Utama Produk Terus Yang Keempat Latar Depan Atau Belakang Foto Ini Ini Sebaiknya Untuk Foto Yang Utama Kalau Teman-teman Belum Mempunyai Feel Kira-kira Oh Ini Fotonya Langsung Ketika Pelanggan Melihat Langsung Tertuju Di situ Ada Baiknya Tipsnya Foto Produk Yang Kita Foto Itu Ukurannya Lebih Besar Dibanding Propertinya Apakah Propertin Bisa Lebih Besar Dibada Foto Produk Yang Jawabnya Bisa Cuman Untuk Penentuanya Itu Kita Dengan Cara Sebelum Kita Melihat Foto Kita Kita Memejamkan Mata Setelah Itu Kita Berpikirnya Jangan Sebagai Pemilik Usaha Tapi Sebagai Pelanggan Apakah Foto Itu Ketika Kita Melihat Itu Langsung Tertuju Ke Produk Atau Tidak Kalau Tertuju Pada Produk Berarti Foto Kita Berhasil Dan Sukses Tapi Kalau Kita Malah Melihatnya Backgroundnya Yang Bagus Artinya Miss Fokus Itu Berarti Foto Kita Gagal Dan Harus Diritik Seperti Itu Kalau Biasanya Untuk Foto Profesional Produk Profesional Yang Biasa Kita Lakukan Untuk Pengujian Seperti Itu Oke Tadi Ada Yang Resen Keliatannya Mas Agus Sebentar Saya Lihat Dulu Mas Ibu Sri Panat Tau Ada Yang Mau Ditanyakan Ibu Oke Silahkan Ibu Kayaknya Belum Mas Lanjut Aja Dulu Mas Oke Kita Lihat Langsung Lanjut Yang Tadi Intinya Antara Background Dan Foto Yang Produk Yang Kita Hasilkan Harus Memiliki Informasi Yang Akan Disampaikan Kepada Salon Pelanggan Kita Termasuk Pemilihan Warna Tekstur Format Editing Dan Penataan Foto Oke Next Komposisi Yang Sering Dilakukan Itu Biasanya Disebut Third Of Rule Ini Paling Sering Dilakukan Oleh Fotografer Fotografer Itu Yaitu Penempatan Objek Atau Subjek Pada Sepertiga Bagian Oh Petirnya Besar Pak Sedang Hujan Ya Ya Di Palangkar Lagi Hujan Mas Disini Sering Hujan Cuman Dua Hari Ini Alhamdulillah Belum Hujan Oke Yang Selanjutnya Membentuk Segitiga Ini kan Pengaturannya Bentuknya Segitiga Saling Berkaitan Mas Aan Ada satu Pertanyaan Itu Mas Oke Oke Langsung Disampaikan Pertanyaannya Berkaitan Dengan Yang mau Disampaikan Mas Apakah Tidak Masalah Kalau Foto Produk Kita Meniru Konsep Foto Orang Lain Dari Sukaja Underscore Wow Sukaja Wow Kalau Meniru Konsep Itu Ini secara Anu aja Secara Maksudnya Kalau Secara Hukum Itu Tergantung Juga Maksudnya Dia punya Sisi Menang Dimana Kalau secara Desain Biasanya Kita Lolos Hukum Sekalipun Persif Tuman Ada Beberapa Yang Terkait Dengan Hukum Persamaan Dalam Pokok Itu Nanti Dibahasnya Sama Pengacara Bikiran Saya Bukan Hukum Soalnya Terus Kalau Secara Psikologis Apakah Diperbolehkan Jawabannya Hampir 90% Desainer Fotografer Dan Videografer Itu Ini Itu Merupakan Turunan Cuman Setelah Itu Mereka Modifikasi Jadi Niru Tapi Tidak Persis Tidak Kembar Oke Mas Agus Jadi Kira-kira Ini Konsep ATM Amati Tiru Modifikasi Cuman Kalau Misalnya Kasus Kayak Ada Foto Produk Yang Kayak Masalah Copy Copyrighting Gitu Copyright Gitu Kayaknya Baru Harus Hati-hati Juga Maksudnya Gimana Kalau Untuk Copyright Itu Pada Barang-barang Tertentu Biasanya Kalau Untuk Perusahaan Besar Itu Ada Beberapa Yang Harus Diizinkan Tapi Ada Beberapa Yang Tidak Taruh Kata Seperti Produk Produk Makanan Atau Apa Itu Kalau Kegunaannya Pada Sisi Non Komersial Itu Mereka Mengizinkan Untuk Fotonya Di Piru Atau Di Kopas Itu Mengizinkan Tapi Kalau Untuk Yang Komersial Harus Ada Izin Biasanya Seperti Itu Mas Untuk Konseping Kalau Konseping Jauh Ini Banyak Teman-teman Yang Mengamati Meniru Tapi Juga Memotifikasi Dalam artian Bukan Plagiat Plagiat Total Kalau Plagiat Total Pasti Sekalipun Aman Di Sisi Hukum Tapi Secara Psikologis Nanti Kalau Ketahuan Yang Punya Pasti Dibulikan Minimal Iya Betul Baik Demikian Untuk Suka Jawa Ada Lagi Pertanyaan Ini Dari Mbak Siti Muslihatun Pertanyaannya Psikologis Saya Bahas Di Terakhir Itu Nanti Ada Kaitannya Dengan Psikologis Untuk Menarik Warna-warna Yang Biasa Digunakan Untuk Perusahaan Perusahaan Besar Untuk Company Product Biasanya Fotonya Menggunakan Warna-warna Itu Karena Mereka Punya Alasan Psikologis Secara Warna Maksudnya Menarik Ketika Kita Melihat Sehingga Membuat Super Brand Nanti Nanti Saya Jelaskan Di Akhir Pastiin Dulu Kembali Ke Topik Pastiin Dulu Produknya Warnanya Seiring Sejalan Dengan Background Misal Taruh Kata Kita Punya Produk Warnanya Hijau 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 Daun Terus Kita Kasih Background Yang Belakangnya Juga Hijau Daun Nah Itu Yang Terjadi Malah Warnanya Jadi Tidak Menonjol Sekalipun Lebih Terang Di Produk Tapi Pasti Tidak Menonjol Kecuali Kalau Misal Kita Main Gradasi Produknya Warnanya Kuning Terus Background Misalkan Ada Dinding Yang Dari Rumput Rumput Itu Kita Dikasih Warna Hijau Nah Itu Bisa Mas Seperti Itu Jadi Penentuannya Kita Sinkronisasi Dulu Apakah Background Dan Foto Yang Akan Produk Kita Lakukan Itu Secara Warna Secara Kualitas Fokus Atau Point Of Interest Masuk Kalau Background Sudah Misal Berantakan Banget Tanam Ada Yang Tidak Teratur Dan Sebagainya Orang Biasanya Akan Menjadi Fokus Utama Malah Yang Seperti Itu Dibanding Foto Produknya Pasti Ya Maaf Nih Maaf Ya Tidak Munafik Setiap Manusia Itu Akan Mengkoreksi Suatu Kesalahan Dibanding Yang Bener Sekalipun Benernya 90% Tapi Kesalahannya 10% Rata-rata Manusia Termasuk Saya Bukan Munafik Itu Pasti Yang Dikoreksi Yang 10% Bukan 90% Nah Seperti Itu Untuk Dari Hal-hal Itu Makanya Harus Dibikin Konsep Yang Lati Jadi Misalnya Tumbuhan Hidup Warna Hijau Misalnya Terus Kita Pakai Warna Hijau Terus Ternyata Produk Kita Brosnya Warna Hijau Itu Kayaknya Nggak Nyambung Ya Mas Ya Bukan Nggak Nyambung Cuman Warnanya Sedih Mati Warnanya Mati Fokusnya Kayak Tanaman Hidup Yang Pakai Bros Ini Ada Pertanyaan Lagi Mas Aan Dari Mbak Nindi Pertanyaannya Mbak Nindi Ini Sering Foto Produknya Di Luar Ruangan Jam Berapa Yang Tepat Memanfaatkan Sinar Matahari Untuk Foto Produk Silahkan Mas Aan Oke Ini Tadi Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Untuk Natural Light Sebatnya Digunakan Di Jam 7 8 Sampai Jam 7 5 Bukan Jam 8 Tapi Jam 7 Sampai Jam 10 Alasannya Kalau Dibawah Jam 7 Intensitas Cahayanya Agak Kurang Itu Memaksa Untuk ISO Tinggi Kalau Otomatis Kek Handphone Kalau ISO Tinggi Nanti Jadinya Noise Begitu Juga Di Suri Harinya Jam 3 Sampai Jam 5 Kalau Di Suri Hari Itu Disarankan Sampai Jam 5 Sampai Jam 6 Kalau Jam 6 Sudah Mulai Gelap Biasanya Kalau Disini Tapi Kalau Di Tempat Teman-teman Misal Jam Setengah 6 Masih Hanuni Masih Belum Terlalu Gelap Sambil Menunggu Mahrib Teman-teman Bisa 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 Yaudah Saya Gunakan Aja Buat Foto Yang Jelas Biasanya Untuk Jam 11 Sampai Jam 2 Siang Itu Jarang Dimanfaatin Kecuali Bisa Mengkontrol Untuk Kekuatan Dari Cahaya Matahari Misal Di Pinggirnya Dikasih Kain putih Jadi Lebih Lembut Kan Yang Cahaya Yang Masuk Tapi Ribet Nah Daripada Untuk Menanggulang Yang Ribet Teman-teman Disarankan Mengambilnya Jangan Di Jam 11 Sampai Jam 2 Itu Mas Baik Terima kasih Mas Untuk Jawabannya Ada Satu Pertanyaan Lagi Dari Mbak Sari Bagusnya Pas Upload Bagusnya Ketika Upload Foto Produk Di Media Sosial Diselipkan Label Atau Sticker Produk Pertanyaan Kalau misalnya Upload Di Sosmail Itu Kira-kira Bagus Gak Diselipkan Label Atau Sticker Silahkan Mas An Oke Kalau Label Atau Sticker Itu Ada Beberapa Yang Bagus Diselipkan Disana Ada Juga Beberapa Yang Kelihatan Jadi Aneh Dengan Catatan Asal Tidak Mengganggu Tidak Mengganggu Hasil Foto Atau Overlap Maksudnya Overlap Dari Foto Utama Itu Digunakan Tidak Apa-apa Jadi Sebagai Personal Branding Dari Foto Teman-teman Tapi Kalau Misal Mengganggu Terus Di Overlap Di Tengah Produknya Terus Jadi Ketutup Nah Itu Sebaiknya Dihindari Sebentar Ada Nggak Ya Sampling Tentang Tentang Sorry Sorry Saya Sample OMKM Ini Ada Yang Pake Handphone Ini Pake Handphone Saya Bikinnya Keren Mas Pada Terus Ada Yang Di Instagram Tapi Di Sini Ntar Itu Pelatihan Bulan Juni Nah Ini Teman-teman Yang Kemarin Pelatihan Di Pelatihan Part 1 Nah Ini kan Ada Logonya Ini Ada Logonya Dan Konsepnya Juga Menggunakan Metode ATM Itu Tadi Nah Ini kan Aslinya Seperti Ini Dijatiin Seperti Tadi Yang Di ATM Tadi Terus Oke Kita Kembali Kesini Lagi Jadi Penempatan Logo Itu Boleh Dengan Catatan Tidak Overlap Begitu Mas Baik Wow Keren Banget Tadi Hasil Foto Produknya Mas Itu Pake Handphone Yang Barusan Ditampilkan Ya Pake Handphone Wow Keren Banget Ya Pake Handphone Itu Memang Waktu Itu Di Disperindak Adanya Cuman Handphone Menurutkan Kalau Pelatihannya Pake Kamera UMKM Tidak Semuanya Punya Kamera Terus Udah Kita Pake Alat Sehadanya Aja Oke Mas A Nah Harapannya Itu Bisa Seperti Itu Mas Nanti Palangkaraya Ini Juga Punya Produk-produk Yang Keren Tapi Tidak Terkendala Dengan Alasan Tidak Ada Kamera Atau Seperti Apa Sih Lebih Tepatnya Ada Dua Pertanyaan Kita Langsung Sambil Aja Mas Biar Enak Aja Ladi Dari Mbak Nindi Terima kasih Berarti Udah Betul Karena Mbak Nindi Tadi Banyak Masalah Jam Dia Sering Antara Jam 7 30 Sampai Jam 9 Dan Kadang Sore Jam 4 Sampai Jam 5 Pertanyaan Selanjutnya Dari S Panatau Mau Tanya Apa Tips Foto Produk Di Dalam Ruangan Yang Kurang Cahaya Atau Misalnya Pada Situasi Yang Terpaksa Ambil Foto Produk Pada Malam Hari Ini Berkait Dengan Pencahayaan Mas Saya Persilahkan Silahkan Mas Oke Untuk Foto Produk Itu Bisa Menggunakan Cahaya Dari Lampu Lampu Ruangan Atau Menggunakan Yang Ada Aja Itu Menggunakan Lampu Belajar Atau LED Emergency Lamp Itu Bisa Kalau Ditanya Hasilnya Bagus Atau Enggak Itu Kembali Ke Teman Teman Konsepnya Mau Dijadikan Seperti Apa Terus Kalau Ada yang Tanya Juga Kalau Pake Emergency Lamp Atau Lampu Belajar Apakah Hasilnya Akan Jadi Cahaya Yang Keras Biasanya Seperti Itu Jadi Kontrasnya Terlalu Over Tajemnya Terlalu Over Cahayanya Tidak Merata Bahkan Ada yang Memantul Itu Bisa Ditanggulangi Juga Dengan Cara Diperhalus Depan Lampu Itu Diberi Misal Kertas AVS Atau Mungkin Kain Yang Agak Tipis Itu Bisa Untuk Mengperhalus Melembutkan Melembutkan Intensitas Cahaya Seperti Itu Nah Kalau Teman-teman Menggunakan Apa Namanya Lampu Nah Ini Menggunakan Lampu Ruangan Itu Tadi Saya Kembalikan Ke Yang Saya Sampaikan Tadi Di Dalam Kardus Lampu Itu Yang Dilihat Teman-teman Tidak Cuman Ukuran Word Saja Tapi Dilihat Juga Wet Balancenya Seperti Apa Apakah Dia Di Warm White Soft White Cool White Brightness White Natural Light Atau Daylight Ini Biasa Yang Sering Di Pasaran Yang Daylight Sama Cool White Kalau Ditanya Bagus Mana Kembali Teman-teman Juga Karena Setiap Warna Ini Punya Punya Sifat Dan Karakter Sendiri Apakah Fotonya Ingin Ditampilkan Oh Ini Foto Produk Saya Karena Dingin Dingin Yaudah Tampilin Warna Biru Itu Lebih Bagus Ketika Pakai Lampu Yang Agak Biru Ingin Menampilkan Wah Ini Makanannya Pedas Foto Produk Yang Pakai Lampu Yang Warna Biru Ya Salah Pakainya Warna Yang Kuning Biar Kelihatannya Lebih Wah Benar-benar Pedas Wow Selain Itu CRI CRI Color Indeks Sorry Sorry Color Render Indeks Ini Juga Pengaruh Ini Biasanya Kalau Yang Lampu Bagus Itu Akurasi Untuk Warnanya Akan Mendekati Apa Yang Kita Lihat Di Bawah Cahaya Matahari Tapi Kalau Akurasi Warnanya Agak Jelek Atau CRI Di Bawah 80 Itu Biasanya Jadinya Agak Kusam Warnanya Jadi Agak Kusam Untuk Standar Foto Produk Di Media Masa Di Bali Ataupun Video Produk Di Televisi Biasanya Menggunakan Yang Color Indeksnya Di Atas 90 Kalau Di Bawah Itu Biasanya Direcek Pasti Disuruh Ngetik Ulang Begitu Mas Baik Mas Terima kasih Dan Ini ada Sumpah pertanyaan Lagi Sebelum Kepertanyaan Dari Mbak Sartika Dari Dapur Jamur Rizka Kita Mau Respond Dulu Punya Mbak Sari Kalau Boleh Nanti Tolong Dinilai Pak Hasil Foto Produk Jadi Gini Bapak Ibu Semua Nanti Kita Setelah Pelatihan Ini Semuanya Silahkan Mempraktekan Foto Produk Menggunakan Handphone Nanti Fotonya Silahkan Di Upload Di Grup Kita Di Grup Whatsapp Grup Pelatihan Hari Ini Nanti Sebisa Mungkin Akan Dikomentari Oleh Mas A Nah Nanti Kita Seleksi Beberapa Foto Untuk Kita Pilih Jadi Foto Foto Yang Bagus Yang Kreatif Karena Mas A Sendiri Pasti Tahu Nih Kalau Foto Ini Diambil Menggunakan Handphone Atau Bukan Handphone Jadi Nanti Setelah Pelatihan Ini Bapak Ibu Silahkan Foto Produknya Pakai Handphone Silahkan Di Upload Nanti Sebisa Mungkin Akan Coba Di Komentari Begitu Ya Mas Aan Oke Siap Mas Baik Ini Satu Pertanyaan Lagi Dari Dari Gimana Mbak Sari Foto Produknya Sudah Solote Boleh Pake Foto Lama Boleh Mbak Sari Gak Boleh Boleh Foto Lama Bukan Foto Jadul Tapi Foto Yang Sudah Pernyata Foto Baik Ini Dari Mbak Sartika Kalau Mbak Sartika Ini Menurut saya Pertanyaan Bagus Karena Ini Terkait Handphone Itu Juga Kaitannya Dengan Memori Penyimpanan Ini Mas Jadi Mbak Sartika Bertanya Ada Gak Tips Untuk Penyimpanan Foto Agar Ruang Penyimpanan Foto Di HP Gak Over Terus Karena HP Ini Memorinya Kecil Atau Ada Saran Penyimpanan Silahkan Mas Aan Oke Ada Beberapa Saran Ini Ini Sama Seperti Yang Kemarin Waktu Pelatihan Di Disprinter Yang Tanya Seperti Ini Biasanya Kan Handphone Sekarang Kalau Di Dual SIM Memori Untuk Eksternalnya Biasanya Tidak Ada Biasanya Diganti Untuk SIM Kedua Jadi Opsional Mau Diisi SIM Kedua Atau Memori Cut Yang Kecil Nah Kalau Teman-teman Terkendala Dengan Tidak Adanya Slot Memori Cut Saran Saya Teman-teman Bisa Menggunakan Flashdisk Yang Support OTG Itu Kalau Tidak Salah Kisaran Di Harga Rp70.000 Rp80.000 Itu Untuk Untuk Apa Namanya 16 Giga Nah Dari Sana Beberapa File Yang Jarang Tampil Dan Sayang Untuk Dibuang Itu Dimasukkan Kedalam Flashdisk Itu Untuk Backup Begitu Mas Bagaimana Mbak Sartika Tadi Tipsnya Bagus Banget Karena Memang Kalau Kedalam Memori Kita Tidak Bisa Memaksakan Handphone Untuk Jadi Berat Jadi Kecuali Ganti Handphone Dengan Memori Yang Lebih Tinggi Cuman Tadi Tipsnya Bagus Banget Kan Ini Ada Flashdisk Atau Dengan Teknik OTG Jadi Fotonya Itu Bisa Disimpan Ditransfer Ke Flashdisk Itu Solusi Termudah Dan Hemat Kota Kalau Teman-teman File-nya Terlalu Banyak Terus Mau Diambil Misal Aku Punya Dari File Di Handphone Ini Sudah Mau Penuh Terus Mau Diganti Handphone Yang Baru Tapi Tidak Ada Flashdisk Tidak Ada Harddisk Satu-satunya Pakai Google Drive Atau Mungkin Media Lain Seperti Dropbox Cuman Ya Itu Tadi Kalau Terlalu Besar Teman-teman Harus Ditarik Untuk Bayarannya Karena Ada Batasan Untuk Menggunakan Secara Free Kalau Sistem Code Begitu Mas Baik Terima kasih Mas Aan Ini Bagus Banget Ya Bapak Ibu Tips Dari Mas Aan Untuk Terkait Memory Handphone Jadi Tapi Saya Berdoa Bapak Ibu Semua Yang Ikut Pelatihan Hari Ini Nanti Beberapa Bulan Kedepan Omset Bertambah Bisa Ganti Handphone Dengan Memory Yang Lebih Bagus Dengan Memory Yang Lebih Tinggi Dengan Pencahayaan Yang Lebih Bagus Untung-untung Punya iPhone 12 Amin 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 Ini Sering Sering Pake Snapsheet Snapsheet Juga Belajar Dari RB Fatamina Mungkin Saya Coba Jawab Dulu Mas An Sebelum Mas An Kasih Mas Bapak Ibu Karena Untuk Foto Produk Ini Bukan Hanya Kita Foto Terus Kita Upload Selanjutnya Ada Teknik Selanjutnya Yang Namanya Editing Jadi Saya Berusaha Apakah Kita Bisa Kejar Untuk Pelatihan Editing Di Tahun Ini Tapi Kalau Nggak Terkejar Nanti Kita Coba Di Awal Tahun Jadi Jangan Takut Untuk Sesi Kedua Masih Dengan Mas An Jadi Mas An Ini Kebetulan Orang Enak Banget Diajak Untuk Support UMKM Jadi Nanti Kita Akan Lanjut Untuk Editing Kita Coba Apakah Di Akhir Tahun Ini Masih Ada Atau Nanti Di Awal Tahun Tapi Kalau Dari Mas Selain Yang Sering Saya Gunakan Dan Sering Digunakan Teman-teman Kalau Ke Pepet Nih Misalnya Kalau Ke Pepet Kita Nggak Dihadapkan Di Laptop Atau PC Itu Biasanya Kita Menggunakannya Lightroom Lightroom Itu Yang Saya Juga Kemarin Pelatihan Di Temanggung Itu Saya Mengajarkannya Menggunakan Lightroom Bukan Berarti Apa Namanya Aplikasi Yang Lain Digunakan Tidak Digunakan Jawabannya Kadang Digunakan Cuman Kita Lebih Sering Menggunakan Lightroom Kenapa Alasannya Yang Pertama Ada Sistem Sistem Awan Jadi Kita Bisa Tarik Dari Handphone Bisa Tarik Laptop Bisa Tarik Yang Lain Itu Tapi Harus Punya Adobe ID Itu Bonus Hitungannya Sistem Yang Kedua Dia Lebih Akurasi Warna Lebih Bagus Apakah Snapseed Jelek Jawabannya Tidak Jawabannya Bagus Cuman Kontrol Untuk Untuk Panelnya Dia Terlalu Ribet Kalau Untuk Dia Sarkan Ke Apa Yang Basic Editing Dan Kalau Kita Gunakan Untuk Yang Masuk Ke Dunia Komersial Itu Juga Akan Susah Karena Terlalu Ribet Untuk Sistem Mobile Tapi Sebenarnya Lengkap Lengkap Fiturnya Lengkap Yang Di Snapseed Dia Bisa Layout Juga Nanti Layout Kalau Biasanya Kita Pakai Lightroom Terus Habis Dari Lightroom Kita Pindah Ke Canva Biasanya Kalau Harus Kepepet Secara Mobile Harus Ditampilkan Untuk Bikin Suatu Ilustrasi Konsep Foto Biasanya Biasanya Kita Menggunakannya Itu Mas Baik Mas Mas Aan Terima kasih Ini Banyak Ilmu Dan Input Untuk UMKM Palangkaraya Bapak Ibu Kalau masih Ada Pertanyaan Bisa Diketik Lagi Di kolom Chat Karena Kayaknya Masih Ada Beberapa Slide Yang Mau Disampaikan Mas Aan Jadi Kita Lanjut Mas Aan Nanti Sambil Kalau ada pertanyaan Kita Langsung Coba Jawab Silahkan Mas Aan Oke Kita Lanjut Ya Untuk Next Nah Ini Penataan Kenapa Saya Membahas Komposisi Dan Penataan Foto Product Ini Harusnya Masuk Di bagian Styling Styling Itu Malah Yang Jadi Penentu Bagus Atau Tidaknya Penentu Juga Apakah Foto Teman Teman Akan Terfokus Pada Product Atau Pada Background Dan Foreground Itu Biasanya Di Styling Fotonya Ini Mempengaruhi 75% Kualitas Foto Dari Teman Teman Styling Hancur Insya Allah Fotonya Mau pakai Kamera Yang Profesional Pun Akan Hancur Tapi Styling Bagus Teman Teman Motonya Mau pakai Styling Bagus Cahayanya Bagus Insya Allah Kalau Teman Teman Mau pakai HP Yang Jadul Misalnya Taruk Kata Nokia Yang 3660 Yang Masih VGA Insya Allah Fotonya Juga Bagus Walau Hasilnya Resolusinya Kecil Seperti itu Untuk Styling Tipsnya Tadi Tadi Pakai Komposisi Ter Yang ketiga Komposisi Segitiga Ini Penetaannya Biasanya Ganjil Tapi Kalau Genep Juga Tidak 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 Disarankan Untuk Ganjil Jadi Bentuknya Membentuk Segitiga Ini kan Bentuk Segitiga Bentuk Segitiga Ini Bentuk Segitiga Ini Bentuk Segitiga Ini Bentuk Segitiga Ini Yang Paling Sering Digunakan Untuk Koto Product Juga Ada Negative Space Negative Space Sisa 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 Bagian Ini Ini Namanya Negative Space Tujuannya Untuk Mengisi Informasi Yang Akan Diberikan Tentang Produk Seperti Ini Informasi Sample Layout Seperti Itu Ini Yang Perlu Diperhatikan Untuk Styling Untuk Styling Nanti Lebih Lanjut Teman-teman Bisa Cari Referensi Di Google Atau Pinterest Tadi Tips Dari Saya Ketika Kita Melakukan Styling Ada Baiknya Handphone Diposisikan Mengarah Ke Foto Yang akan Difoto Jadi Kita Melakukan Styling Di Meja Terus Handphone Entah Dipegang Anaknya Atau Dipegang Suaminya Atau Istrinya Atau Dipegang Temannya Atau Pakai tripod Itu Sebisa Mungkin Kita Fokuskan Di Yang akan Difoto Kenapa Seperti itu Karena Biasanya Kalau yang Apa kita Amati Dengan Lensa Yang di Kamera Apapun Mau di Handphone Atau Kamera Yang Benar-benar Kamera Itu Biasanya Juga Kompresi Background Kompresi Background Itu Background Seolah Maju Atau Seolah Mundur Itu Bisa Juga Abaikan Istilah-istilah Tadi Yang Penting Intinya Tetap Satu Ketika Kita Mau Foto Pastikan Kameranya Posisi On Dan Mengarah Ke Yang Akan Kita Foto Dari Sana Kita Bisa Mengatur Kurang Geser Ke Kiri Kurang Geser Ke Kanan Kurang Mundur Itu Kita Bisa Mengatur Kalau Overlap Kalau Itu Sangat Jarang Ditemui Tapi Pada Konsep Konsep Tertentu Tentu Dibunakan Overlap Seperti Ini Saling Menindih Ini Namanya Overlap Nah Ini Jarang Ditemui Tapi Tetap Ada Beberapa Yang Konsep Seperti Itu Itu Tips Dari Saya Untuk Styling Oke Penataan Foto Produk Nah Foto Produk Yang Bagus Apakah Harus Wow Jawabannya Backgroundnya Harus Wow Dan Sebagainya Jawabannya Tidak Gunakan Apa Yang Ada Jadi Kalau Tidak Pepet Tidak Perlu Melakukan Pengadaan Untuk Yang Difoto Dan Ketika Kita Melakukan Pemilihan Background Sebisa Mungkin Berkaitan Contoh Ini Saya Foto Kopi Terus Kalau Foto Kopinya Saya Pakai Misal Taruh Kata Stroberinya Saya Pindah Kesini Terus Gulanya Ini Gulanya Dan Creamernya Saya Pindah Kesini Kira-kira Selai Stroberi Dengan Gula Dan Creamer Akan Nyambung Begitu Juga Kopi Terus Background Dikasih Properti Stroberi Akan Nyambung Atau Tidak Fotonya Bagus Jadwalnya Bisa Bagus Cuman Apakah Nyambung Atau Tidak Fotonya Jadi Kelihatan Tidak Bercerita Dan Malah Bikin Orang Bertanya-tanya Tapi Kalau Memang Diinginkannya Suatu Foto Yang Lebih Kreatif Juga Tidak Masalah Misal Itu Misal Strategi Marketing Teman-teman Dengan Foto-foto Yang Aneh-aneh Itu Melundang Untuk Calon Pelanggan Itu Tidak Masalah It's Okay Karena Tidak Ada Batasan Benar Dan Salah Di Sebuah Foto Cuman Sebagai Garis Besarnya Saja Seperti Itu Yang Kedua Kalau Teman-teman Budgetnya Yang Dianggarkan Di Awal Starting Business Jangan Menggunakan Budget Tinggi Saran Saya Gunakan Background Background Polos Seperti Ini Contohnya Background Polos Apakah Hasilnya Kan Jelek Jawabannya Tidak Jawabannya Tidak Kecuali Kalau Teman-teman Sudah Sudah Mulai Bisnisnya Sudah Kisaran Tiga Tahun Bahkan Biasanya Kan Omsetnya Sudah Tinggi Bisa Melakukan Hire Selegram Atau Selebritis Atau Orang-orang Tokoh-tokoh Terkenal Tokoh-tokoh Masyarakat Untuk Melakukan Endorse Atau Apa Bisa Nah Itu Nanti Hasilnya Akan Seperti Itu Lebih 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 Bagus Lagi Cuman Intinya Satu Dengan Kesederhanaan Yang Ada Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Oke Sebelum Saya Lanjutkan Ke Tips Dan Trik Untuk Foto Produk Apakah Ada Pertanyaan Ini Untuk Videonya Apakah Akan Di Play Selama 5 Menit Atau Mau Di Skip Kalau Di Play Saya Akan Play Tapi Tapi Nanti Nanti Teman 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 Kemarin Di Modul Yang Saya Bagikan Kemarin Ada Video Ini Juga Ini Video Berisi Tentang Tips Dan Trik Untuk Mengurangi Budget Mengurangi Budget Itu Biasanya Kita Foto Fotografer Agak Sedikit Tricky Dalam Membuat Foto Produk Supaya Tampilannya Wow Tapi Tidak Berbohong Di Pelanggan Misal Burgernya Jadi Agak Gedut Kalau Nggak Apa Namanya Musarela Di Pitsa Itu Kelihatan Benar-benar Menggiurkan Itu Biasanya Kita Pakai Bahan-bahan Pengganti Seperti Itu Mas Agus Ini Apakah Akan Di Play Atau Tidak Mungkin Atau Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Baik Yang Pertama Nanti Kita Play Aja Setelah Jawab Pertanyaan Dari Satu Pertanyaan Ya Mas Oke Siap Ini Pertanyaannya Bagus Dari Mbak Nur Afriani Minta saran Minimal HP Harus Berapa Megapixel Untuk Menghasilkan Foto Yang Bersih Atau Tajam Silahkan Mas Megapixel Itu Sebenarnya Jadi Gimik Gimik Di Industri Ponsel Itu Biasanya Megapixel Besar Apakah Hasilnya Akan Jernih Itu Jawabannya Tidak Terus Yang Kedua Apakah Dengan Megapixel Besar Itu Bisa Di Apakah Cetaan Besar Itu Harus Menggunakan Megapixel Besar Jawabannya Tidak Juga Ada Banyak Banyak Sekali Banyak Kasus Yang Menjadi Daya Penarik Ponsel Itu Biasanya Di Megapixel Besar Itu Suatu Kesalahan Biasanya Jernih Atau Tidaknya Foto Itu Dari Satu Dari Cahaya Yang Kedua Dari Kualitas Sensor Kualitas Sensor Di Handphone Kalau Handphone Kualitas Sensor Agak Buruk Sekalipun Megapixel Tinggi Insya Allah Juga Akan Buruk Terus Megapixel Tinggi Baga Apa Fungsi Megapixel Tinggi Itu Biasanya Untuk Dicrop Nah Misalnya Aku Pingin Motong Ini Yang Kecil Ini Cuman Fotonya Salah Misalnya Aku Pingin Di edit Dipotong Cuman Bagian Tertentu Ini Itu Megapixel Tinggi Biasanya Keunggulannya Di situ Tapi Kita Tidak Mungkin Juga Setiap Moto Ini Salah Yang Bagusnya Cuman Bagian Kecil Tidak Mungkin Seperti Itu Seperti Itu Berarti Perencanaan Untuk Konsep Kita Ambradul Itu Yang Kedua Untuk Apa Namanya Handphone Yang Mumpuni Sebenarnya Untuk Handphone Handphone Sekarang Tidak Masalah Megapixel Sudah Tidak Begitu Masalah Sensor Sudah Bagus Rata Sudah Bagus Kalau Tidak Salah Beberapa Menggunakan Sensor Produsen Dari Sony Itu Megapixel Kecil Bisa Juga Dicetak Besar Tergantung Outputnya Juga Mau Dibawa Kemana Mau Kalau Cuman Sekedar Sosmet Sosmet Pakai Yang 3 Megapixel Sudah Cukuplah Cover Sudah Cukup Pakai Yang Taruh Kata Gini 3 Megapixel Kita Beri Waktu Sedikit Perhitungan Pixel 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 Itu Dihitung Dari Panjang Dikali Leber Instagram Atau Status Atau Story Di Instagram Dan Whatsapp Itu Ukurannya 1920x1080 Pixel Oke Oke Sebentar Saya Pakai Kalkulator Dulu 1920x1080 Oke Jawabannya 2 Juta 73 600 Pixel Atau 2 Megapixel Berarti Batas Minimal Untuk Bagus Untuk Story Whatsapp Atau Instagram Itu Di Angka 2 Megapixel Cukup Cukup Kecil Dan Handphone Handphone Jadul Sudah Lebih Dari Itu Perhitungannya Seperti Itu Mas Agus Misal Kita Apalagi Feed Feed Instagram Lebih Kecil Lagi Seperti Itu Mas Agus Baik Wah Ini Apa sih Jawabannya Keren Banget Mas Saya Gak Kepikiran Sido Terima Kasih Mas Aan Baik Ini Ada Pertanyaan Lagi Ini Sebelum Lanjut Mas Aan Ada Dua Pertama Dari Mbak Siti Apakah Ada Merk Handphone Yang Recommended Untuk Moto Jawabannya iPhone Tapi Gak Sih Kalau Menurut Mas Ada Merk Handphone Recommended Gak Untuk Bisa Moto Yang Bagus Kalau Menurut Saya Selama Ini Pertanyaan Yang Sering Diberikan Juga Tapi Yang Pertanyaan Biasanya Fotografer Kalau Pelatihan Yang Seperti Di UMKM Jarang Saya Temui Pertanyaan Seperti Ini Kebetulan Mbak Siti Ini Kayaknya Ada Kerjaan Sampingan Jadi Fotografer Ini Mas Oke Silahkan Kalau Ditanya Kamera Yang Bagus Untuk Foto Itu Apa Saya Jawab Kamera Yang Kita Punyai Yang Sesuai Dengan Bagjet Kita Wow Itu Jawabannya Kalau Ekspetasi Kamera Yang Bagus Untuk Foto Produk Apa Kalau Yang Handphone Ya Jelas Iphone Atau Huawei Yang Harganya Pasti Tinggi Kan Itu Bagus Karena Sensornya Dari Yang Satu Dari Leica Yang Satunya juga Iphone Sensornya Bagus Terus Kalau Kamera Yang Biasa Digunakan Untuk Fotografer Kalau Ditanya Yang Bagus Di Luar Ekspetasi Dengan Bagjet Unlimited Itu Tentu Jawabannya Haselblad Atau S1 Harganya Pasti 600 Juta Tanpa Alinsa Saya Tidak Punya Seperti Itu Saya Punyanya Kamera Biasa Handphone Biasa Nah Kalau Ketika Ditanya Kamera Yang Bagus Atau Handphone Yang Bagus Untuk Foto Apa Saya Jawab Aja Ape Atau Kamera Yang Saya Punya Dengan Bagjet Saya Karena Over Bagjet Itu Jadinya Tidak Bagus Dikantong Juga Mantap Mas Jadi Handphone Yang Bagus Adalah Handphone Yang Saat Ini Bapak Ibu Miliki Itu Adalah Modal Bagus Untuk Bisa Membuat Foto Produknya Semakin Naik Kelas Semakin Naik Keren Banget Mas Mas Tadi Kita Membahas Kualitas Sensor Kebetulan Mbak Nur Afriani Bertanya Kalau Berbicara Dilihat Dari Kualitas Sensor Itu Dimana Kita Bisa Mengetahuinya Kalau Untuk Handphone Mas Oke Kalau Untuk Handphone Itu Kualitas Sensornya Mungkin Agak Sedikit Informasi Berbicara Dengan Kamera Yang Memang Kamera Itu Biasanya Informasinya Lebih lengkap Tapi Kalau Untuk Handphone Biasanya Informasi Yang Diberikan Producent Ponsel Itu Biasanya Di Megapixel Yang Mereka Tonjolkan Tapi Beberapa Producent Seperti Sony Dia Langsung Mengatakan Dan Mengunggulkan Untuk Sensornya Exmor Atau Mungkin Huawei Yang Saya Tadi Dia Menggunakan Lensa Dan Sensornya Juga Leica Atau Iphone Yang Memang Sudah Tidak Usah Dibahas Memang Sensornya Juga Kas Itu Kita Ujinya Coba Itu Pada Ketika Kita Foto Terus Di Kondisi Cahaya Yang Agak Minim Setelah itu Kita pastikan Detailnya Apakah Akan Akan Jadi Halus Atau Masih Kelihatan Detail Kalau Masih Kelihatan Detail Insyaallah Sensornya Bagus Yang Pertama Yang Kedua Kita Ambil Foto Lagi Tapi Di Keadaan Over Over Cahaya Over Misal Kita Foto Di Terik Sekali Nah Sama Detailnya Yang Kita Foto Apakah Hilang Atau Tidak Kalau Hilang Berarti Sensornya Agak Kurang Bagus Tapi Kalau Masih Utuh Itu Berarti Insyaallah Sensornya Bagus Itu Tadi Kembali Ke HDR Tadi Karena Sensor Yang Bagus Itu Punya Dynamic Ring Yang Tinggi Batas Gelap Dan Batas Terangnya Tinggi Itu Yang Menentukan Sensor Apakah Bagus Atau Tidak Itu Harus Di Uji Coba Kalau Soalnya Informasi Yang Diberikan Dari Pabrikan Biasanya Serang Sekali Untuk Handphone Begitu Mas Agus Baik Terima kasih Mas Untuk Jawabannya Semoga Bermanfaat Untuk Bapak Ibu Semua Kalau Ada Satu dari Mbak Puji Halo Mbak Puji Selamat Bergabung Kalau ada HP Dengan Kamera 48 Megapixel Apakah Bisa Menjawabin Hasilnya Sesuai Dengan Ekspetasi 48 Megapixel Wah Bagus Kebetulan Saya punya Saya pakai Handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro Ini Mas Itu Kan Ada 64 Megapixel Itu Apakah Hasilnya Bener Real Seperti Itu Atau Tidak Kira-kira Kalau Dihitung Secara Pixel Bener Karena Seperti tadi Yang saya Ungkapkan Pixel Itu Dapat Dari Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Suatu Ukuran Foto Itu Dapatnya Pixel Mungkin Mungkin Teman Teman Taruh Kata Panjang 4.000 Pixel Lebarnya 6.000 Pixel Berarti Ketemu 6x4 Berarti Hasilnya Kamera Itu 24 Megapixel Nah Perhitungannya Seperti itu Tadi Setara Simple Terus Yang Disampaikan Apakah Bisa Dicetak Besar Kembali Ke Kualitas Sensor Ketika Kita Melakukan Uji Coba Apakah Detail Atau Tidak Kalau Masih Detail Dan Detailnya Karena Benar-benar Detail Kan Beda nih Antara detail Secara Artificial Biasanya Lebih Kasar Detailnya Dengan Detail Yang Benar-benar Kualitas Sensor Benar-benar Detail Itu Biasanya Hasilnya Lebih Seperti Apa Yang Kita Lihat Secara Mata Teranjang Nah Untuk Bikin Cetakan Besar Itu Sebenarnya Pengaruhnya Banyak Hal Tidak Cuman Di Megapixel Kalau Menurutku Terakhir Kemarin Untuk Proyeknya Bali Itu Saya Menggunakan Kamera 24 Megapixel Tapi Bisa Dijetak Untuk Ukuran Meter Itu Dikit Riki DPI Dari 300 Saya Turunkan Jadi 72 Itu Nanti Masuk Bagian Edit Untuk Hal Seperti Itu Bas Akhir Nanti Bagian Editing Begitu Mas Daripada Nanti Bingung Nah Untuk Memastikan Apakah Foto Itu Akan Jadi Bagus Atau Tidak Itu Kembali Bukan Ke Ya Memang Perangkat Perangkat Penting Cuma Kembali Konsep Yang Teman Teman Buat Apakah Konsepnya Bagus Hasilnya Insyaallah Bagus Tapi Kalau Konsepnya Berantakan Insyaallah Hasilnya Suka Berantakan Seperti Itu Mas Agus Jadi Itu Real Jadi Kalau Handphonenya Segitu Ya Berarti Segitu Kata Mbak Puji Kalau Buat Video 10 Menit Bisa Memakan Lebih Dari 1 Giga Ya Jelas Ini Mbak Kalau Semakin Tinggi Resolusi Yang Dipakai Itu Biasa Semakin Berat Mas Hasilnya Semakin Besar Ya Betul Sekali Iya Betul Sekali Itu dia Gak Apa Mbak Nanti Kalau Misalnya Kepenuhan Kan Ada Tips Bisa Disimpan Di Flash Dis Mbak Soalnya Gini Mas Itu Kalau Untuk Video Kalau Untuk Video Itu kan Perhitungan Kapasitasnya Kan Dari Gini Misalnya Teman-teman Resolusinya Berapa Full HD Terus Ada FPS nya FPS nya Berapa 30 FPS Taruh kata 30 FPS Berarti kan Dalam Durasi Satu Detik Itu Ada 30 Gambar Prime Per second Berarti 30 Gambar Itu Yang Dihasilkan Dengan Ukuran Misalnya Tadi Kalau Full HD 1920 Dikali 1080 Nah Satu Foto 1920 Kali 1080 Itu Kalau Tidak Salah Diukuran Kalau Di Paling Besar Di 2 Mega 3 Mega Itu Paling Besar Kondisinya Gelap Banget Itu Di Kisaran Segitu Nah 3 Mega Dikali 30 Sudah Berapa Terus Durasinya Berapa Menit Nah 3 Dikali Lagi Itu Yang Jadi Perhitungan Kenapa Pembengkaan Di Memori Penyimpanan Seperti Itu Secara Matematis Lu Mas Ya Mas Halo Mas 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 Ya Halo Ya Baik Mas 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 Lanjut, saya mengingatkan, ayo ikut foto challenge. Jadi, foto challenge ini kita bikin dua. Yang pertama, itu adalah Bapak Ibu mengikuti pelatihan sambil dipoto. Seperti biasa di pelatihan ya. Nanti bisa dikirim ke saya, Thomas Andreas, Tia Jafri. Nah, yang kedua, nanti kita setelah pelatihan ini, semuanya silakan mempraktekkan semua berdasarkan materi yang disampaikan masa-an. Bisa memfoto produknya menggunakan handphone dan di-upload di WA Group kita. Nanti masa-an akan komentari setiap fotonya. Jadi, kalau produknya kebetulan sudah sold atau sudah terjual, ada foto lama, enggak apa-apa. Silakan di-upload foto yang lama. Demikian, silakan masa-an dilanjutkan. Oke, oke. Oh ya, teman-teman, untuk teman-teman, kalau ada penjelasan saya yang masih bingung, segera disampaikan ya, teman-teman. Jangan sampai, nanti setelah pelatihan karena bingung dan statusnya pasif, teman-teman jadi setelah pelatihan enggak dapat apa-apa. Nah, itu dihindari banget seperti itu. Jadi, kalau ada pertanyaan atau mungkin penjelasan dari jawaban saya bingung, langsung disampaikan saja. Oke, kita lanjut. Aduh. Oke, kita lanjut ya. Untuk beberapa video ini menggunakan, ini saya ambil dari YouTube, dan sering kita lakukan untuk pengganti produk. Biasanya karena pertama faktor budget, karena setiap foto produk diinginkannya bagus, cuman kalau kita posisi motonya kan enggak bisa se-fresh ketika langsung jadi, terus kita foto kan. Itu biasanya kita menggunakannya barang-barang pengganti. Videonya akan saya tampilkan ya, Mas, ya. Sorry, sorry. Ya, silakan, Mas Aan. Kita fotografer foto produk periklanan itu banyak dosanya, Mas. Dituntutnya jangan berbohong, tapi tidak mengatakan yang sebenarnya juga. Aduh, gitu ya, Mas, ya. Sembari lihat video ini ada dua pertanyaan, Mas Aan, dari Ibu Sarina. Latar depan atau belakang untuk pemotretan itu yang seperti apa? Oh, berkaitan dengan warna ini, Mas. Kemudian yang kedua dari Mbak Nur Afiyani, berarti untuk melasukkan foto yang bagus harus memang ditambah trik yang kadang bahannya tidak bisa dikonsumsi. saya lihat videonya. Wah, benar banget, Mbak Nur Afiyani. Saya juga... Oke, sorry, 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 sorry. Mbak Lahanu, nih. Ini yang madu. Oh, madu. Iya, madu. Iya. Kalau dimakannya seperti... Apa namanya? Kucing, kucing liar, atau apa kan kasihan juga. Bisa keracunan. Iya, Mas Andi, ini tadi ada yang mau minta kalau misalnya foto untuk produk dan kerajinan, ya Mas, dari Ibu Siti Komaraya sama dari Mbak Lilik. Nanti bisa kita lihat. Terus, ini dari Mbak Mus, ini pertanyaannya bagus banget. Ini kalau misalnya fotonya seperti ini, kita membayangkan kan sebagai pembeli ini, wow, bagus banget. Apakah nanti ketika kita sebagai penjual, menjual kan nggak seperti ini semua? Nah, bukannya hanya makanan, tapi ada baju, fotonya sepertinya bagus, tapi waktu datang ternyata tidak sesuai, jadi mereka tertipu. Kalau seperti ini, untuk produk kita sebagai UMKM disarankan atau tidak, Mas, untuk editing-edit seperti ini? Jawabannya tadi itu, disarankan, tapi kalau berbohong, jangan, maksudnya jangan sampai bohongnya banget-banget. Ibarat kata, jangan berbohong, tapi jangan mengatakan yang sebenarnya. Kalau prinsip iklan kan seperti itu, Mas. Jadi kita berbohong, jangan sampai berbohong kepada pelanggan, karena kalau berbohong, sekali berbohong itu nanti akan nama baik usaha kita akan hancur. Tapi jangan mengatakan yang sebenarnya juga. Ini taruh kata nih, kita lihat sisi kiri dan kanan ya. Untuk warnanya sama, bahannya sama, betul? Betul. Ya, cuman yang membedakan apa? Krajinan ya? Oke, sebentar. Krajinan itu atur di foto-foto kayak cemilan, foto-foto kayak produk-produk seperti keripik. Itu apakah, kayak tadi kan contoh yang sambal tadi, Mas, ada bawang sama ada cabenya ya, ada garam. Kalau untuk keripik, apakah bagus juga nih, kalau properti bawang, cabenya itu dipakai juga untuk keripik? Bagus, bagus. Biasanya untuk properti itu ada dua jenis. Yang satu, kalau makanan itu bahan dasar, itu yang paling mudah dan gampang diperoleh. Kalau pelatihan-pelatihan untuk UMKM, saya menganjurkannya seperti itu, karena itu lebih, kan bahan-bahan mesti dijumpai kan, setiap hari mesti teman-teman ready lah. Tidak usah, harus pengadaan. Terus yang satunya memang, memang properti yang dikhususkan untuk foto, misal seperti piring yang bagus, alas piring yang bagus, meja yang bagus, dan sebagainya. Kalau itu, pengadaan sih. Apakah pengadaan penting? Saya jawab, tergantung konsep. Tapi untuk starting bisnis, saya tidak pernah menyarankan untuk melakukan pengadaan. Gunakan apa yang ada, dioptimalkan terlebih dahulu, karena yang ada itu, juga belum tentu hasilnya jelek. Mungkin teman-teman yang tadi, apa, keripik itu, kalau misal mau nih, mau pakai, tidak usah pakai bahan apapun, background hitam aja, terus, ini dengan catatan Anu ya, misal, keripiknya, packagingnya warnanya cerah nih, yaudah pakai background hitam aja. Tapi kalau packagingnya sudah gelap, ya pakai background putih, terus pinggirnya, dikasih aja, properti sedikit dari cemilannya itu, keripik-keripiknya ditaburin di pinggir aja, sedikit aja, tidak usah banyak-banyak. Itu cuma, simple-simple itu pun, bisa jadi bagus fotonya. Maksud saya seperti ini, ini taruh kata, ini keripiknya di sini ya, keripik kita ambil, high level, ya kan, keripik ini di sini, packagingnya, backgroundnya hitam, kita emasinasi aja, background hitam, ini keripiknya segini, terus, di sininya, dikasih keripiknya itu, dikasih keripik, sudah, kita foto dengan background polos, insya Allah, juga bagus. Wow, keren banget nih ide aja mas. Jadi Mbak Sherly, Astrianti bisa dipraktekan ini mbak, jadi kalau kita jalankan SFS, nanti bisa pakai foto yang lebih bagus lagi. Begitu juga untuk Mbak Arus, Diana Jamilah, untuk cemilannya bisa nih dipraktekan juga. Mas An, ini ada berapa slide lagi ya? Untuk psikologi warna, ini lumayan banyak, karena, tapi saya jelaskan poin-poin pentingnya aja, ini pemilihan, pemilihan anusis, pemilihan apa? Warna. Ini sebenarnya, dilakukan untuk fotografer profesional, cuman, saya berikan ke teman-teman, ini jarang diberikan di pelatihan, tapi sering, kalau di saya, saya berikan, karena ini basic-basicnya, penting banget, ketika Anda melakukan conceping, background, foreground, atau penentuan warna-warna, yang akan digunakan. Karena foto yang bagus, itu biasanya konsepnya yang bagus, sinkronisasi antara background, foreground, dan objeknya bagus, pencahayaannya bagus, insya Allah, jadinya bagus. Seperti itu, Mas. Baik, Mas An, Bapak-Ibu semua, karena materi ini, sudah ada di share di slide ya, sorry, di WhatsApp group, jadi nanti Bapak-Ibu, kolom chatnya akan saya aktifkan, jadi nanti WhatsApp group, khusus pelatihan tentang foto produknya, bisa lebih aktif, bertanya di situ. Ya, Mas An, jadi Mas An nanti coba, sebisa mungkin menjawab, beberapa masukan, pertanyaan, kendala, yang dihadai Bapak-Ibu, terkait dengan foto produk, dan jangan lupa, nanti ketika saya buka, kolom chat di WhatsApp groupnya, boleh di-upload foto produknya, dan nanti kita sebisa mungkin, untuk mengomentari, beberapa masukan, untuk angle-angle, atau dan lain sebagainya, terkait dengan foto produknya. Demikian, baik, Mas An, mungkin ada hal lagi, yang mau dibagikan ke Bapak-Ibu, dari di Palangkaraya, Mas An? Oke, saya singgung sedikit aja ya, Mas ya, ini untuk psikologi warna, nanti teman-teman bisa, dipelajari sendiri, nanti kalau bingung, bisa ditanyakan ke saya, misal, ini sampel nih, sampel, saya kasih tipsnya satu, ketika produknya warna merah, dan ingin komplementari konsep, itu teman-teman, backgroundnya bisa menggunakan warna hijau, kalau di sini orange, teman-teman bisa menggunakan warna, agak biru, agak tua, kalau mau menggunakan konsep analog, berarti gradasi, triadik, berarti ini bisa digeser-geser ya, untuk komponen ini, seperti itu, terus, ini nanti juga bisa dipelajari, sampel-sampelnya seperti ini, psikologi warna, kenapa sangat penting, kita bahas untuk poin pokoknya aja, menurut survei yang ada, kita, vendor periklanan biasanya, sebelum melakukan, pembuatan, foto produk, atau video produk, atau mengiklankan suatu produk, biasanya kita melakukan survei-survei terlebih dahulu, menurut survei itu, cowok menyukai, warna-warna yang terang dan tegas, dan cewek, menyukai warna-warna yang lembut, ini ada suatu pemetaan seperti ini, nanti bisa dilihat juga, terus ini kemarin ada yang tanya, kebetulan, wah ini kok bahasa Inggris semua, saya bilang, yaudah ini nanti saya jelaskan, itu kaitannya, setelah ini selesai, kaitannya di slide yang saya bagikan, secara manual nomor berapa itu kemarin, nomor 17 apa berapa itu, 17 itu, oh 16, maaf, bukan 17 tapi 16, ini kaitannya nanti, kalau teman-teman menginjak ke digital marketing ini, sedikit membahas digital marketing ini, mungkin di luar topik, tapi ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman, kenapa penting, karena foto atau video yang kita buat, atau konten yang kita buat, ini nanti tujuannya tetap akan diunggah di sosmed, atau diunggah secara online, atau di cetak secara offline, misal di baliho, atau mungkin disiarkan di platform-platform seperti televisi, Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk agar dilihat pelanggan, syukur-syukur kalau teman-teman bisa membuat seperti, apa namanya, doktrinasi, doktrinasi super brand, misal gini, contoh kasus, teman-teman kalau dihadapkan sebuah minimarket, terus minimarket itu tidak saya sebutkan labelnya, tapi hanya dihadapkan oleh warna merah, biru, dan kuning, atau orange itu, teman-teman pasti bisa menangkap, oh ini minimarket, ya, atau mungkin kompetitor satunya minimarket yang warnanya kuning, terus ada garisnya dominan merah, nah itu teman-teman bisa menangkap, oh ini minimarket, ya, itu namanya super brand, kenapa kita dengan hal-hal simpel, tapi mudah diingat, anak kecil pun bisa mengingat, itu karena pertama pemilihan warna, kedua dia, marketingnya juga bagus, seperti itu, kenapa makanya tadi saya bahas di awal, fotonya kok harus bagus itu kenapa, nah tujuannya seperti itu, agar pelanggan kita tuh, oh ini punya ciri khas tersendiri seperti ini, oh ternyata produknya tuh bagus menarik seperti ini, selain untuk menarik minat pelanggan, kita juga punya personal branding, kalau di dalam bahasa periklananya, personal branding itu yang menjadi ciri khas, apa sih yang membedakan produk kita dengan produk kompetitor, itu yang pertama, yang kedua, secara psikologis, warna itu mempengaruhi kejiwaan seseorang, misal, warna merah, warna merah itu biasanya dikaitkan dengan beberapa produk makanan, teman-teman lihat aja kemasan-kemasan makanan itu biasanya, lebih banyak warna merah, atau logo-logo yang makanan itu biasanya lebih banyak warna merah, itu karena merah itu biasanya mengundang selera untuk makan, sampel KFC, MACD, Coca-Cola, tapi apakah warna lain, juga bisa, bisa jawabnya, tapi pasti biasanya ada komponen warna itu, contoh, Coca-Cola kompetitornya Pepsi, Pepsi ada warna merah, nggak ada, pasti ada jawabannya, untuk produk-produk makanan biasanya ada, cuman kalau teman-teman pingin, wah aku pingin yang aneh sih, pingin yang kas, pingin yang kreatif, pingin warna lain, bisa nggak? Bisa aja, cuman kembali ke awal tadi, secara psikologis, warnanya apakah itu akan memunggah selera seseorang untuk membeli dan memakan, nah itu kembali ke marketing teman-teman. nah disini juga ada beberapa, apa namanya, secara psikologis misal, seperti, warna gold-gold itu berarti, produk teman-teman kelihatan glamour, kelihatan merah, apa mewah, atau mungkin, warna, sekarang gini, logikanya seperti, teman-teman punya produk, kosmetik lah, pasti mengiklankannya dengan menggunakan warna-warna pastel, yang menarik, atau warna-warna yang menyerupai warna kulit, nggak mungkin kan, menggunakan warna-warna yang aneh-aneh seperti, misal, ungu, tapi ungunya gelap, biru-birunya gelap, kok kelihatannya saya belum pernah menemui yang seperti itu, kalau biru, ya birunya agak sedikit, apa namanya, halus, atau mungkin dibawa ke arah hijau yang seperti pastel, misal seperti warna, sebut merek nih, saya bukan beri nama setur, warna juga, nah, atau mungkin, kalau iklan make up, yang kelihatan, apa, mengingin kelihatan tampil eksklusif, atau, mewah, mungkin seperti, Revlon, Revlon itu tulisannya gold, atau mungkin produk-produk lain, intinya seperti itu, kenapa saya berikan untuk pemahaman psikologi warna, alasannya, karena, supaya teman-teman bisa membuat konsep yang bagus, yang mengundang selera pelanggan untuk membeli produk teman-teman, selain itu, bisa menjadi personal branding dari usaha teman-teman itu, yang akan nanti dikembangkannya lagi, menjadi digital marketing, karena digital marketing itu luas sekali, salah satunya ini, membuat konten yang bagus itu, salah satu bagian dari, teknik yang kita terapkan, ketika kita meng-handle, company atau instansi, bagian periklanan, seperti itu Mas. Baik Mas Aan, thank you, terima kasih untuk materinya, kita sudah di jam, sekarang pukul 4 sore, waktu Palangkaraya, kalau di Temanggung WIB atau WITA Mas? Ini WIB. WIB berarti sama ya? 15, 59. Ya, sama berarti. Baik Mas Aan, sekali lagi terima kasih, dan terima kasih untuk Bapak Ibu, yang sudah memberikan pertanyaan, kita akan berlanjut di WhatsApp group, namun sebelum kita mengakhiri, mari kita boleh foto bersama terlebih dahulu, kameranya bisa diaktifkan Bapak Ibu. iya, Mas Aan, mana Mas Aan? Ini kebetulan kok, kameranya tidak mau diaktifkan. bagaimana ini Mas? Kameranya? Sebentar, saya pindah ke handphone saja lah. Boleh-boleh, ditunggu. Bapak Ibu semua, tetap sehat-sehat ya, dimanapun berada, karena memang pandemi di Palangkaraya, lagi, trendnya lagi naik, jadi tetap jaga kesehatan, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada, jangan lupa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian rutin mencuci tangan, menggunakan sabun, dan di air mengalir, dan juga menggunakan hand sanitizer, karena saya berharap Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat, dan kita semua dapat info yang bagus-bagus semua nih, nggak ada UMKM kita yang ngedrop, yang sakit, atau seperti apa. Kita sambil menunggu Mas Aan, Oke, sebentar, ini saya pindah ke handphone, karena teman-teman belum melihat wajah Mas Aan dari tadi, Mas Aan. Oke, sebentar nih settingannya, kebetulan, kewasan, rencananya mau pakai green screen, cuman, nggak jadi. Pakai handphone, ya pindah. Oke, oke masuk ya. Sebentar Mas. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, lagi ada paket datang. Baik, kita foto bersama. Mbak Nini lagi sibuk, Anu ini. Sibuk orderan. Mas Aan udah kenal senyum 227 di RBI Pertamina? 227. Belum kenal ya, jadi kita tuh ada yang namanya senyum 227, yaitu 2 cm tarik ke kiri, 2 cm tarik ke kanan, dan ditahan 7 detik senyumnya. Itu Mas, senyum 227. ya. Jadi, ini lagi akhir tahun, udah mau libur panjang, tapi kayaknya liburnya ada perubahan, jadi, kita tetap senyum, tetap semangat. Bapak Ibu semua, boleh senyum 227, ditahan. Baik, saya save dulu. Sekali lagi, gaya bebas, Bapak Ibu, boleh? Satu, dua, tiga. Baik. Terima kasih. Kameranya jadi distorting. Mati kan. Orangnya jadi kelihatan gepeng-gepeng semua, kan? Gak apa. Sekali lagi, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang udah boleh tergabung dalam klinik bisnis online kita hari ini dan selanjutnya kita masih akan tergabung di WhatsApp Group karena yang namanya pelatihan foto produk ini itu panjang ya. Dalam artian kita akan terus belajar. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa foto produknya, minta masukkan. Karena foto produk yang menarik itu bisa menambah calon pembeli di produk kita. Itu saja dari saya dan jangan lupa kita ada games seperti biasa, gamesnya foto challenge dan kita akan tambah gamesnya dari foto produk Bapak Ibu ketika praktek. Itu saja dari saya, terakhir dari saya. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur panjang, selamat mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat, tanpa kekurangan apapun, bisa berkumpul dengan keluarga, kerabat, teman-teman terkasih, dengan keadaan sehat walafiat. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Akhir kata dari saya, selamat sore, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di WhatsApp group ya. Oke, Pak. Terima kasih.